Intro Pelik masalah yang dialami oleh Nikita Mirzani selalu menyita perhatian publik, khususnya kaum wanita Perjuangan Niki sebagai seorang ibu dalam melindungi anaknya, Loli dinilai sudah sangat tepat dan banyak didukung oleh banyak pihak Dalam situasi yang sulit ini, ibu tiga anak itu menyatakan jika dirinya tidak akan pernah gentar menghadapi situasi apapun setelah putrinya diduga mendapat perlakuan tak senonoh dari kekasihnya, Fadel Bacide Sebagai seorang ibu yang penuh cinta, Nikita merasa sangat geram terutama setelah hasil visum menunjukkan bukti yang mengejutkan Dengan emosi yang berkecamuk, Niki bertekad untuk tidak hanya membela anaknya tetapi juga memberikan suara bagi ibu-ibu lain yang mungkin menghadapi situasi serupa Di tengah hirup pikup berita dan komentar netizen, Tessa Mariska seorang influencer yang belakangan ini kontra dengan Niki merasa tergerak hatinya untuk mendukung perjuangan tersebut Tessa merasa peduli, lantaran ia bisa merasakan apa yang bisa dirasakan oleh Nikita Mirzani Gak usah kan perawan anak kita direnggut loh Anak kita dicowel orang aja atau maaf, maaf, maaf Aja dipegang di senggol orang, ngamuknya kita minta ampun loh Itu belum hilang tuh perawannya, masih dicowel aja tuh Mungkin laki gue atau gue bisa gue kejar itu orang Gue batang lahirnya enak aja, itu masih nyowel loh Ini ada yang katanya ada bukti, ada bukti ini Habis itu uangnya juga habis, udahlah gitu loh Gak ada laki-laki melawan perempuan itu gak keren, gak hebat Ya maaf ya pak, saya seorang ibu, maksud saya naluri saya yang ngomong ini Saya sebenarnya sama Nikita juga bermasalah Saya sama Nikita gak pernah akur, gak pernah kami akur Tapi bukan saya yang bela dia, saya bukan temannya dia, saya musuhnya dia sebenarnya Tapi saya disini ngomong sebagai naluri seorang ibu gitu loh Anak gadis bapak coba, dibawa umur, dicowel orang Bapak gak ngerti tadi, pasti bapak ngamuk Bapak bawa beceng pasti kan, apalagi anaknya gak pulang-pulang Dan ada katanya tanda-tanda Coba pak, ayo sini pak, kita kompromi gimana pak Iya udahlah, gak keren ngelawan perempuan Apalagi ngelawan seorang mamak-mamak yang anaknya belum kembali ke pelukannya Aduh, enggak banget Kan gue bilang satu keluarga Satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue erat juga deh Saya penjarakan semuanya Bisa jadi nanti dikembang-kembangin, kembang-kembangin Maunya sih satu keluarganya padel ya Di sisi lain, Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajideh Menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas Dengan berapi-api, Rasman menyampaikan kepada awak media Bahwa tugasnya sebagai pengacara adalah melindungi hak kliennya Ia percaya pada prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah Hingga terbukti sebaliknya Rasman yang dikenal dengan gaya penampilannya yang tegas dan lugas Menyatakan bahwa dirinya akan terus konsisten membela Fadel Dalam pernyataannya, Rasman menekankan pentingnya bukti yang kuat dalam kasus ini Mengingat laporan yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani Masih memerlukan penyelidikan yang mendalam Tidak akan nyundur saya dari kasus ini Kalau, kalau keyakinan saya Fadel benar Atau Bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini Atau meneruskan Kalau saya lihat ada indikasi kebohongan Dari Fadel dan keluarga Nah itu bila biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang ente Itu kan hak dia Menafsir sesuatu peristiwa Itu hak seseorang Termasuk pelakor Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami Juga hak kami Tunggal kita lakukan di pembuktian Satu proses pemeriksaan oleh penyidik Kemudian nanti ada Ya pra-adjudikasi oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian Kalau ini lanjut Dan akan kita buktikan di pengadilan Ya tidak begitu Jadi simple saja sebenarnya kasus ini Jadi tidak usah melebar kemana-mana Kita slow saja Orang diam Orang semut Orang soft Bukan berarti orang takut sama lu Enggak lah Kita merantau ke Jakarta Bapak Sudah siap mayat kita ini ditanam di Jakarta Itu aja Saya ini udah capek yang begini-begini Apa yang gak saya hadapi di dunia Udah banyak banget yang saya hadapi Saya orangnya fair Maju ya maju Mundur ya mundur Pada intinya Fadel datang ke saya Bersama tim Bersama tim saya Bukan saya yang datang ke Fadel Itu juga jangan nanti jadi salah sangka juga Oke Dan yang kedua Pertama datang Fadel ke saya Dengan tim juga Ini kita dasari dulu pertama dari rasa kemanusiaan Yang pertama saya tegaskan ke Fadel Itu kan ada dugaan laporan terhadap Fadel Yang dilaporkan oleh NM Di Polres Metro Jakarta Selatan Terkait Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Kesehatan Yaitu tentang penjualan Menyuruh atau melakukan apa Di situ saya pertegas Kepada Fadel Fadel kamu jujur Kamu pernah enggak melakukan Tuh hubungan Dengan Loli Dia tidak menjawab Tidak pernah saya lakukan Sampai tiga kali kalau tidak salah saya tanya ya Tidak pernah Dan dia tetap konsisten pada jawabannya Dan saya tanya Terus terkait isu kehamilan Dan itu bagaimana Kok bisa beredar Itu yang saya tidak tahu Tapi kalau saya siap untuk Dicek atau rekam medis Lolinya saya siap Kalau saya memang melakukan Saya siap untuk diproses hukum Dan hujatan Matian Itu sudah sarapan pagi saya Itu sarapan saya itu Saya kurang tahu Saya kurang tahu Kalau hujatan yang itu Nah tapi bagi saya Seandainya NM Dan pengacaranya datang Ke Fores Jakarta Selatan Untuk dimintai keterangan Sebagai pelapor Monggo Kalau misalnya Tidak membuat laporan baru Monggo Mungkin Mungkin pasal apalagi itu Yang dilaporkan Ya kira-kira begitu Pengacara itu adalah Jurubicara Perpanjangan Jadi bukan mereka yasa Maksudnya Ketika Preskon Berlaku Padel itu hadir Dengan keluarganya Komplit Bukan rame-rame Mau Menunjukkan bahwa Mendukung sikap padel Untuk Yang katanya Yang menyembunyikan Atau ikut-ikutan Untuk Ya menyuruh Dan lain-lain Melakukan hal-hal yang negatif Tidak Terima kasih telah menonton